Hai assalamualaikum apa kabar teman-teman ketemu lagi di channel saya eric 1179 di video kali ini saya akan mengulas masalah distributor ya atau Delco mungkin yang saya ulas ini sering juga jadi pertanyaan tentang masalah Delco yang oblak Hai jadi pertanyaannya kenapa kalau Delco oblak itu bisa bikin mesin jadi merebet ya tidak bisa langsung atau stasioner atau ide kadang di beberapa pertanyaan mungkin di medsos ya atau di FB banyak pertanyaan teman-teman yang bertanya kenapa mesin yang saya tidak bisa langsung atau tidak bisa stasioner atau merebet Hai atau tariannya kurang enak Hai rata-rata dijawab sama teman-teman yang sudah paham ya biasanya cek Delco nya um mungkin oblak rata-rata itu jawabannya Hai cuma Hai kenapa delko oblak itu bisa membuat mesin merebet nah ini mau saya ulas alasannya kenapa ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu alasannya atau penyebabnya Hai nah ini saya tidak ulas saja disini kebetulan ini Hai saya ada dua di tributor ya ini punya Suzuki Forsa atau Suzuki katana ya Hai ada mirip juga dengan Suzuki Cherry atau mungkin Zebra 1 kosong ya Hai yang ini bekas ya yang ini sudah oblak ya agak oblak yang dimaksikan oblak ini kanan-kiri ya gerak kanan-kiri ini saya lepas aja bernya ya ini bisa oblak kanan-kiri atas kebawah terus juga bisa oblak ke atas dan kebawah ini nanti saya ulas semua ya soalnya teman-teman kalau tanya um kalau Hai delko nya gerak ke atas kebawah itu gimana apakah berpengaruh pada mesin atau bisa merebet nah ini saya ulas saja terus sebelum saya ulas saya tunjukin juga yang ini ini ada contoh distributor ya atau delko ini platina juga kabelnya keluar satu ini punya gijang 5k ya atau gijang super ini kondisi masih baru saya buka saja ini kondisi masih baru ya ini kalau baru ya ini sama sekali tidak oblak ya atau tidak gerak ke kanan ke kiri terus kalau saya cek yang bawah ini ini juga rapat tidak gerak ke atas kebawah jadi kalau teman-teman penasaran dengan kondisi delko yang masih baru atau yang sehat ya ini tidak gerak ke atas kebawah laasnya juga tidak oblak ke kanan kiri atau ke samping ya ini kalau dipeter ya juga ringan nah ini platinanya buka buka nutup nah ini kalau delko masih bagus ya ya teman-teman tidak penasaran oke lanjut ke topiknya tentang masalah delko yang oblak yang membuat mesin jadi merbet mungkin kasusnya itu yang sering terjadi di delko platina ya daripada delko yang pakai cdi kalau delko yang pakai cdi itu peluangnya untuk oblak itu mungkin sangat tipis sekali ya ya Kenapa kalau delko platina ini karena as delko-nya ini ya as delko-nya ini bekerja untuk menggerakkan platina ini ya jadi dia ada beban untuk menggerakkan platina ini biar buka-buka nutup ini ini setelahnya kurang pas untuk menggerakkan platina ini ya biar buka nutup ini Hai ini platinanya ya biar buka nutup ya ini karena Hai dia dapat beban dari platina untuk menggerakkan platina ini lama-lama as delko-nya ini bisa koca atau oblak Hai sedangkan kalau cdi ya mungkin karena saya kali ini nggak ada contoh distributor cdi dia tidak ada beban sama sekali untuk menggerakkan platina ya atau tidak ada beban istilahnya cuma berputar saja jadi itulah penyebabnya kalau cdi peluangnya tipis untuk oblak tapi ya juga bisa terjadi ya karena Hai dipakai juga ya bisa saja nanti ada kausang dikit bisa oblak dikit nah ini sebentar ya saya kasih contoh yang ini saja ini juga ada oblak dikit kenapa kalau oblak itu bisa bikin mesin berbeda ya ini saya kasih contoh analisanya yang penyebabnya ini Hai ini saya kasih contoh apabila kita setting atau setel gelap gelatina disini pakai cooler ya ini udah saya saya setel 0,45 ya 0,45 ini sudah pas ya nanti karena kondisi asnya ini yang oblak nanti kalau diputar ini anggap ini noknya ya ada nok 4 ini ya Hai ada tonjolan 4 Hai nah ini kalau Hai asel konyak oblak ini kalau kita putar nanti Hai setelan gapnya yang 0,45 ini nanti bisa berubah tidak bisa stabil kadang nanti yang di noksi ini bisa menjadi agak rapat yang di sini agak Hai Hai agak lebih renggang lagi jadi tidak bisa stabil di keempat sudutnya atau sudut tonjolannya ini nah kalau tidak bisa stabil otomatis Hai keluar apinya yang kebusi ya atau sistem pengapiannya itu juga tidak bisa stabil mungkin bisa besar atau bisa kecil gitu ya Hai nah ini soalnya efeknya nanti kalau disetting platinanya itu jaraknya tidak bisa stabil Hai untuk dasar setting platina sendiri ya kalau jaraknya itu umpamanya terlalu rapat itu mesin juga Hai bisa tidak bisa hidup kalau setelannya platina terlalu renggang mesin mesin juga tidak bisa hidup ya kadang bisa hidup staterannya susah yaitu tadi berbeda juga Hai yaitu salah satu penyebabnya Hai jika asel konya oblak jadi pengapiannya tidak bisa stabil ya karena setelannya gap platina itu bisa berubah-rubah berubah-rubah tidak bisa konstan di 0,45 itu yang delgok oblak selanjutnya ada yang bertanya Hai kalau Hai geraknya asnya naik ke atas itu berpengaruh apa ndak ya ini menurut saya ya atau kadang juga konsultasi sama teman-teman bengkel atau mungkin saya praktekan di mobil saya ya ataupun dari pengalaman saya pakai delgok yang ini mungkin asnya oblak naik ke atas Hai ini tidak berpengaruh ya tidak terlalu berpengaruh karena cuma gerakannya naik ke atas jadi gerakan naik ke atas ini tidak 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 mempengaruhi Hai perubahan game jarak platina itu ya jadi dia nanti kalau sudah menancap di gigi-gigi penokenas Hai itu biasanya sudah tidak bergerak ya meskipun Hai kalau oblak yang ke atas ke bawah yang mungkin bisa bergerak tipis-tipis tapi tidak mempengaruhi konsistennya jarak ke platina ini ya kalau gerak atas ke bawah Hai cuma mungkin teman-teman jika ingin mengatasi yang gerak atas ke bawah ini ya lebih mudah ya mungkin caranya simpel ini kayak saya ini sudah saya kasih ring kuningan ini ya Hai jadi ini dulu saya buka Hai pennya ini giginya pen gigi delgok ini saya saya buka ya saya pukul ke bawah mungkin kalau yang pakai ini yang belum pernah lepasan itu harus digerenda sedikit ya atau dipor bagian atasnya itu setelah itu dipukul ya dipukul pakai as nanti keluar nanti teman-teman bisa Hai dikasih ring kuningan ini nah ini kalau masih banyak Hai tenggangnya ini mungkin karena pemakaian agak tambah oblak ya ke atas bawah jadi nanti kalau masih kurang banyak bisa ditambah ring kuningan lagi ini ya bisa beli di Togo Onderdale mungkin kalau beli hasil go nya dibawah jadi biar bisa nyocokin diameternya Hai tidak terus kenapa pakai ring yang kuningan ini ya karena kalau yang kuningan ini kan Hai bentuknya tidak terlalu apa banyak tidak terlalu keras atau ya jadi nanti kalau ada kesekan ini yang yang kalah mungkin yang kuningan ini daripada gigi Hai delgonya ini ya saat kesekan tapi nanti kalau ngasih ya jangan terlalu rapat ya masih dikasih Hai mutar hasil go nya ini bisa ringan ya Hai nah oke teman-teman itu saja ya tip dari saya atau analisa saya atau ulasan saya tentang Hai kenapa kalau Hai delko as-asnya oblak ini Hai bikin mesin berbet tidak bisa stasioner yaitu tadi ulasannya Hai Oke terima kasih kurang lebihnya mohon maaf Hai semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai